Ya, kembali di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, tadi Kak Menteri sudah menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para panelis. Kita akan langsung masuk ke box yang akan dipilih. Selanjutnya ada box berapa? Saya, nomor tiga. Bukan, bukan. Nomor tiga, tiga. Nomor tiga, tanya beneran. Tanya beneran. Oke, mari ya silahkan. Oke. Kak Dito kan sudah sangat familiar ya dengan kepemudaan gitu. Tapi sekarang olahraga hadir dengan segala permasalahannya, termasuk indikasi adanya mafia pengatur skor. Nah, apa pendapat Kak Dito terkait hal ini dan apa yang Kemenpora akan lakukan ke depannya? Hadapi dengan senjuman ya ini. Yang pasti kalau dari sisi Kemenpora kita bisa melakukan adalah upscaling, upgrading dari kualitas dari penyelenggara eventnya. Eventnya, penyelenggara liganya. Dan yang kedua dari wasitnya. Juga mungkin dari kesejahteraan wasit dan penyelenggara juga bisa kita pikirkan. Tapi yang pasti kan sudah ada namanya Satgas Anti Mafia. Itu pasti kan harus kita perkuat juga. Dan memang ya kita harus memperkuat juga dari sisi federasinya. Karena yang namanya Liga itu dia tunduknya itu kepada federasi cabang orangnya tersebut. Jadi memang ya koordinasi dan saling menjaganya itu harus kompak lah. Ya Alhamdulillah yang federasi sering banyak atur skor itu sekarang dipimpin oleh orang yang kredibel. Amin. Satgas Anti Mafia itu sudah dari tahun berapa? Dari tahun berapa Pak Jebren? Itu sekitar 3-4 tahun yang lalulah. Dan Mafia sampai sekarang masih ada? Masih. Mafia itu masih ada, saya bisa katakan masih. Kita mendengar ada 349 triliun dari TPPU yang termasuk RAT di dalamnya. Kemudian ada juga yang saya pernah baca. Bapaknya Kak Menteri ya sempat kemudian diberhentikan akhirnya. Kemudian dari Direktur Antam. Nah itu tanggapannya Kak Menteri gimana? Kira-kira karena... Iya saya, kalau tanggapannya saya bingung itu. Kenapa bingung? Pertama awalnya dituduh yang RAT. Karena katanya Raffi Ahmad sebagai orang kaya baru terus disambung-sambungin. Padahal kenal juga enggak beliau sama RAT. Dan abis isu itu lewat ditambah lagi isu itu kan. Katanya saya jadi Menteri itu deal politik karena dulu kasus di Antam. Jadi ya itu namanya ini kan negara demokrasi ya. Tapi benar enggak segala tuduhan itu? Tidak benar. Tidak benar dan keluarga juga tidak benar ya? Tidak benar. Sedih juga kita dibilang cuci duit ya. Padahal kita cari duitnya susah banget untuk biayain klub bola sama basket. Ada yang dilakukan ketika mendengar isu itu? Atau diam saja? Diam saja karena menurut saya itu apa ya? Ya biarin lah ini kan mungkin ada isu orang pingin lebih naikin nama. Kita harus support juga kan. Kita kan pengen orang-orang juga maju. Kira-kira Kak Menteri agak was-was enggak? Maksudnya kursi Menpora ini kan kursi panas ya. Dua menteri sebelumnya dua-duanya pakai jas orange tuh akhirnya tuh. Kira-kira waktu pertama kali ditawarkan untuk jadi Menpora tuh ada rasa was-was begitu? Pasti ada. Pasti ada justru itu adalah sebagai yang selalu menjadi pengingat diri saya buat selalu mawas diri dan juga waspada. Kita akan langsung masuk ke box yang akan dipilih. Selanjutnya ada box berapa? Satu boleh. Satu. Kita buka. Ada apa dibalik satu? Workout. Semoga gak kapok kalau di awal tadi sudah saya ajak untuk body combat. Nah sekarang ada tantangan lagi. Mungkin boleh berdiri Kak Menteri. Kak Menteri katanya dulu suka basket. Iya. Suka basket. Sesuka apa atau pernah ikut klub? Udah biasa dari kecil. Oh dari kecil. Skill terbaik basket apa? Dulu kan dari dulu emang udah tinggi kan? Jadi kalau gak blocking lay up. Blocking atau lay up. Jagoan mana sih basketnya Mas Dito sama basketnya Ari Prabowo? Bapak saya lah. Oh gitu ya. Kita akan tantang Kak Menteri ini untuk main bola basket. Bukan main basket. Main bola basket. Nah ini aturannya seperti ini. Nanti Kak Menteri silahkan melakukan spin ball. Wah gak bisa deh. Gimana caranya? Harus spin ball. Oh pake jari. Jari susah banget. Gimana caranya? Boleh pakai jari atau boleh pakai jemari? Oke silahkan. Nah ketika melakukan spin ball. Di saat yang sama nanti akan diberikan rapid question. Nah rapid question akan disampaikan oleh panelis yaitu Valen. Jadi saya akan hitung dulu nanti tiga ya. Dari tiga baru nanti dimulai spin ballnya. Dan Valen silahkan memulai pertanyaannya dengan cepat. Yes. Pertanyaannya cepat jawabnya cepat juga ya. Iya gak boleh pakai mikir tapi sambil spin ball ya. Oke. Ready Kak Menteri? Pertanyaan susah gak jadi jubir loh. Makanya ini saya seperti di jebak gitu loh. Ini ketika nanti jadi sulit kan Pak Menteri melihat saya juga. Eh jadi susah pertanyaannya. Oke. Ready ya. Tiga. Dua. Satu. Pertanyaan pertama. Berapa jumlah pemain satu tim bola voli? Enam. Oke jawab sambil spin ball. Berapa ukuran standar lapangan basket menurut FIBA? 20 meter kali 15 meter. Lanjut. Apa nama induk organisasi tenis lapangan di Indonesia? Lawan tenis berarti ya. PLT. Tiga poin adalah nama istilah dalam pertandingan? Tiga poin. Yes. Basket. Oke lanjut. Salah satu latihan yang menguatkan otot lengan adalah? Bicep curl. Sembutkan tiga gaya dalam olahraga renang. Gaya katak. Bebas. Dada. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah menerima tantangannya untuk Pak Menteri. Kita akan pilih box yang selanjutnya. Silahkan. Nomor berapa? Kita akan lihat dulu boxnya. Silahkan. Pak Menteri. Sembilan. Nomor sembilan. Oke. Kita buka. Play or pass? Play. Play. Play or pass? Play. 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 Pass. 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 Sendok. Ini bukannya menyerah tapi bagian dari strategi ya gak sih? Oke. Kita akan lihat box selanjutnya yang dipilih. Nomor berapa? Kita kurangin dua lah. Nomor partai saya. Empat. Sedap. Box selanjutnya adalah nomor empat. Nomor partai. Nomor partai. Keponya plus enam dua. Wuh. Tanya siapa yang diajukan audiens? Siapa yang bertanya? Oke. Mungkin silahkan di belakangnya Kak Valen dulu. Beberapa menpora sebelumnya kan berkumis ya Pak. Pertanyaannya apakah Kak Menteri akan menemukan kumisnya atau tidak? Terima kasih. Oke. Mayoritas memang menpora ada kumisnya? Kalau yang kemarin enggak. Kalau Kak Menteri gimana? Enggak, enggak. Saya segini-segini aja. Oh tapi tetap itu ada kumisnya sih? Iya ini ada sih kumisnya. Biar gak terlalu baby face banget lah. Atau mau mengikuti menpora yang sebelumnya karena mungkin satu komunitas partai? Enggak, enggak. Segini, ukuran saya segini aja kumisnya. Emang suka kumis ya? Kumis kecil. Kumis tipis. Kumis tipis. Kumis tipis. Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut. Kita ada penanyaan kedua. Oke, silahkan. Seperti yang kita ketahui, tahun 2024 nanti diperkirakan pemilih Buddha mencapai 60%. Bagaimana Mas Menteri sebagai anak muda yang masuk ke dunia politik mengajak 60% ini untuk memilih? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silahkan dijawab. Iya, memang dari Kemenpora itu sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk kita melakukan sosialisasi dan juga program untuk meningkatkan literasi dan juga minatnya anak muda ini untuk memilih. Tapi, jadi kita akan kolaborasi dengan KPU untuk sosialisasi tersebut dan kita akan bikin ya berbagai macam cara ya. Karena kan Indonesia ini kan kedaerahannya sangat berbeda-beda. Ada yang di kota, ada yang di desa, ada yang di bahkan hutan pun juga ada. Jadi, kita nanti akan bikin berbagai metode untuk memastikan anak muda ini minat memilihnya itu jadi ada. Pertanyaannya kurang satu kata. Apa? Memilih siapa. Nah, itu. Memilih siapa. Itu ya. Itu ya. Makanya saya jawab sebagai Kemenpora kan. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.